P.A. di rumah orang yang baru Anda memulai suatu P.A. di rumah orang yang baru dan Anda tahu mereka latar belakang orang Kristen tapi sepertinya belum diselamatkan Jadi Anda ingin menjelaskan keselamatan kepada mereka Anda dikasih papan tulis seperti di belakang Anda Apa yang Anda akan jelaskan kepada mereka mungkin pakai dari zaman boleh atau lain sebagainya Ya silahkan Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada P.S.T.P. yang telah memberikan kesempatan saya menjelaskan tentang keselamatan Itu yang pertama-tama yang pasti untuk orang Kristen Apalagi kita calon ninjil Dan harusnya kita pertama-tama ketemu orang harus menjelaskan tentang keselamatan Jangan dulu yang kontradisi yang lain-lain Pertama, oleh sebetul untuk membuka pembelajaran pada hari ini Saya mengajak kita membuka satu ayat Yaitu di dalam satu korintus Saya mengajak kita semua membuka di dalam satu korintus Pasal yang ke-15 Ayat yang ke-3 Sampai ayat yang ke-4 Ini adalah dasar untuk kita belajar tentang kemampuan Kalau semuanya sudah mendapatkannya Bapak-Ibu, selalu dari yang terkasih ke nama Tuhan Inti dari keselamatan itu Itu ada dua hal yang harus kita paham Yaitu mengenai kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Satu, kematian Yang kedua, kebangkitan Dua hal ini sangat penting Kematian Yesus Kristus Itu sangat perlu untuk kita ketahui Dan juga kebangkitan Ini dua hal yang adalah satu paket Pertama, kita membahas mengenai kematian dia terlebih dulu Yesus Kristus mati di atas kayu saling Yaitu untuk apa? Kalau kita baca di dalam Ibrani pasal 9 ayat 15 Kalau kita baca dalam Ibrani pasal 5 ayat 15 Sorry pasal 9 ayat 15 Itu dikatakan Karena itu ia adalah penantara Dari suatu perjanjian yang baru Supaya mereka yang telah terpanggil Dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan Sebab ia telah mati untuk menegus Pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan Kelama perjanjian yang pertama Jadi tujuh Yesus mati Yaitu untuk menegus Pelanggaran Pelanggaran-pelanggaran manusia Nah, jika kita tarik ke belakang lagi Bahwa asal-asal dari pelanggaran itu Kita bisa lihat di dalam garis jaman Jadi garis jaman ini sangat penting untuk kita Mengetahui bagaimana Asal-asal dari dosa Bahkan penyelamatan dosa Oleh Yesus Kristus Kita tarik garis jaman Kita langsung saja kita mulai daripada Kejatuhan Mungkin disini saya asumsikan bahwa Kita sebagai orang Kristen sudah mengetahui Bagaimana alam menciptakan Lanjutan bumi dan segala isinya Bahkan sampai pada kejatuhan Manusia yang pertama Adam dan Hawa Jatuh ke dalam dosa Di dalam Di dalam romang pasal 6 ayat 23 Di situ dijelaskan bahwa Upah dosa ialah maut Ketika manusia jatuh ke dalam dosa Bukan berarti tidak ada hukumannya Mereka jatuh ke dalam dosa itu ada hukumannya Jadi mereka Upah dosa mereka ialah maut Roma 6 Ayat 23 Maut Jadi disini Allah berjanji Akan kirim juru selamat Di dalam kejadian pasal 3 ayat 15 Itu adalah Tuhan berjanji akan kirim juru selamat Disitu dikatakan mari kita baca Dijadikan pasal 3 Jadi pasal 3 ayat 15 Dikatakan Kirmang Tuhan kepadanya Sekali-kali tidak Pasal 3 Ya ayat 15 Aku akan mengadakan pemusuhan Antara engkau dan perempuan ini Antara keturunan Keturunanmu dan keturunannya Keturunannya akan merumukan kepalamu Dan engkau akan merumukan kulitnya Disini adalah janji Pertama Allah akan kirim juru selamat Akan kirim juru selamat Nah Setiap orang-orang yang ada dalam perjanji lama ini Kalau mereka ingin diselamatkan Mereka harus percaya akan janji alat kirim juru selamat Nah Sebelum juru selamat ini datang Mereka diperintahkan untuk melakukan ibadah simbolik sederhana Dengan menyusun sebuah batu Yang berbentuk mesbah Dan juga bisa dikatakan Kita pada sini ya berbentuk meja Nah disini Mereka diperintahkan untuk Melakukan ibadah simbolik sederhana Jadi ada Mereka taruh domba disini Mereka ketika domba ini ditaruhkan Mereka harus mengaminkan Dan Mengaminkan bahwa Allah akan kirim juru selamat untuk menyelamatkan mereka Dan menyimbolkan Dan domba ini adalah sebagai simbol Untuk menyimbolkan juru selamat akan datang Bukan domba yang menyelamatkan Pasti bukan domba saja Tetapi iman mereka kepada juru selamat yang akan dikirimkan Terus siap itu Kenapa harus pakai iman Kalau kita baca di dalam Roma Pasal 10 saya minta Siapa yang bawa kitab disini Tony Baca di dalam Roma Pasal 10 ayat 9 sampai 10 Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu Bahwa Yesus adalah Tuhan Dan percaya dalam hatimu Bahwa Allah telah membangkitkannya dari atas orang lagi Maka kamu akan selamat Karena dengan hati orang percaya Dan dibenarkan Dan dengan mulut orang merah Dan diselamatkan Nah Inilah yang sangat penting bagi Orang-orang yang ada dalam penyelamat Karena kita lagi membahas Orang-orang di dalam penyelamat Bagaimana cara mereka masuk surga Nah Mereka harus bertobat dan percaya Kepada siapa Kepada janji ala akan kirim juru selamat Nah ini juru selamat yang belum datang Mereka hanya mengimani janji Akan kirim juru selamat Dengan melakukan ibadah simbolik sederhana Ada domba yang di atas sini Dikorbankan gitu Jadi domba ini akan mati nanti Domba ini disembeli mati Begitu juga juru selamat Menembus dosa kita Mati di atas kayu saling Nah Ini secara singkat Untuk tentu Kalau kita membahas secara detail Bisa di hari yang lain lagi Karena Ini Saya akan bahas untuk kita Sebagai intinya saja Terlebih dulu Nah Oleh sebab itu Manusia harus bertobat dan percaya Akan janji ala kirim juru selamat Nah Manusia Manusia yang ada dalam perikian lama ini Sebelum juru selamat Seulangi sekali lagi Saya tekankan bahwa Ketika manusia jatuh ke dalam dosa Sudah kehilangan kemuliaan alam Tidak berdaya Karena kenapa Mereka Tidak bisa Diselamatkan Maksudnya Kenapa mereka Tidak bisa sampai kepada Allah Karena tempat Allah adalah tempat yang maha kudus Karena setitik dosaku Tidak bisa Membuat manusia Sampai kepada Bapak Oleh sebab itu Karena Usaha dan segala macam Yang dibuat oleh manusia Tidak dapat menyelamatkan Oleh sebab itu Allah akan kirim juru selamat Untuk menembus Manusia dari dosa Nah Selanjutnya Kita akan melihat Ketika Kita akan masih berlanjut Ketika Yohanes berseru Di dalam Satu Yohanes Sorry aku terlalu Di dalam Satu Yohanes Bukan Yohanes pasal 1 ayat 29 Yohanes berseru Melihatlah Anak tomba alam Yang menghapus dosa Seisi dunia Lebih jelasnya Kita baca Jelasnya kita baca Dalam Yohanes Masal 1 ayat 29 Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya Dan Ia berkata Lihatlah Anak tomba alam Yang menghapus dosa dunia Jadi tomba yang disimbolkan Dalam perjanjian lama Di dalam perjanjian lama ini Diseru 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 Dari oleh Yohanes Yang berkata Lihatlah Anak tomba alam Nah Lihatlah Anak tomba alam Jadi Juru selamat Yang disimbolkan Di dalam perjanjian lama Itu menggunakan Tomba Jadi Sudah datang Oleh seruan Yohanes pembaktis Yohanes pembaktis berseru Lihatlah Anak tomba alam Nah Oleh selam itu Setiap orang-orang Yang ada Di dalam perjanjian baru Nah Ini sangat penting Untuk kita ketahui Kita akan membalas Secara detail Mengenai Orang-orang Yang ada Di dalam perjanjian baru Nah Pertanyaan untuk kita Bagaimana Cara Atau Bagaimana Cara orang Kristen Yang kita pada saat ini Ingin diselamatkan Atau Ingin masuk Sorga Cara orang Kristen Ingin masuk Sorga Atau diselamatkan Kita sudah baca Tadi Di dalam Roma Pasal 10 Ayat 9 Sampai Ayat 10 Disitu Jika kamu mengaku Dengan mulutmu Bahwa Yesus adalah Tuhan Percaya dengan hatimu Maka kamu akan Diselamatkan Jadi orang Kristen Pada saat ini Ingin diselamatkan Cukup Bertobat Dan percaya Kepada Juru selamat Yang sudah datang Nah ini perbedaannya Antara perjanjian lama Dengan perjanjian baru Perbedaannya Hanya sedikit saja Orang perjanjian lama Percaya kepada Janji Allah Yang akan datang Kiri juru selamat Yang akan datang Jadi yang akan Jadi belum datang Ini orang juru selamat Tapi kita Orang Kristen Orang jauh kerajaan Ini percaya kepada Juru selamat Yang sudah datang Itu Yesus Kristus Yang mati di atas Kayu salib Oleh sebab itu Untuk memuat Dan mengukuhkan Firman Tuhan ini Atau Juru selamat Yang sudah mati Di atas Kayu salib Untuk menyebus Dosa-dosa kita Saya mengajak kita Membuka Di dalam Roma Pasal 5 Ayat 9 Sampai 10 Kalau Saya minta Tony Baca ke kita Iya Kalau Pasal 5 Ayat 9 Sampai yang 10 Lebih-lebih Karena kita sekarang Terlalu dibenarkan Oleh dalam Kita pasti akan Diselamatkan Dari Muka Allah Sebab jikalau kita Ketika kita seteru Masih seteru Diperdamakan Dengan Allah Oleh pematian Anaknya Lebih-lebih kita Yang sekarang Terlalu diperdamankan Pasti akan Diselamat Oleh hidup Nah Ada Ada kata Pasti Pasti Dan pasti Kalau seorang Bertobak Dan dipercaya Kepada juru selamat Yang mati Di atas Kayu salib Untuk menembus Dosa kita Yang dulu Sekarang Dan yang akan datang Kita pasti Diselamatkan Nah Nah ini ayat Ini ayat yang sangat Penting sekali Karena Karena dikatakan Bahwa ketika Kamu percaya Kepada Yesus Kristus Kamu pasti Kalau kamu beriman Kepada Yesus Kristus Kamu pasti Pasti apa ini Bukan pasti Dapat es krim Tapi pasti Diselamatkan Amin Iya Nah Selanjutnya Kenapa Saya katakan Hanya melalui Yesus Kristus Saja Kita dapat Diselamatkan Bukan melalui Hal-hal yang lain Pertama itu Kita baca Dalam Roma Pasal 8 Ayat yang pertama Kita buka Dalam Roma Roma pasal 8 Ayat pertama Saya baca Untuk kita Demikian Sekarang Tidak ada Penghukuman Bagi mereka Yang ada Di dalam Kristus Nah Jadi Ayat ini Mengatakan bahwa Kalau kita Di luar Kristus Kita ada Penghukuman Tetapi Kalau kita Di dalam Kristus Kita tidak Ada penghukuman Nah bagaimana Cara kita Di dalam Kristus Tadi sudah Saya jelaskan Dari Bagaimana Orang Perjain lama Diselamatkan Dan bagaimana Orang Perjain baru Diselamatkan Itu Bertobat Dan Percaya Bertobat Dan Percaya Itu Cara kita Di dalam Kristus Nah Oleh sebab itu Kita tambahkan Satu ayat lagi Yaitu Dalam Kisah Para Rasul Pasal 4 Ayat 12 Terolah Tommy Baca Oke Kisah Para Rasul Pasal 4 Ayat 12 Dan Keselamatan Tidak ada Di dalam Siapapun Juga Selain Di dalam Dia Sebab Bawah Pengelangan Ini Tidak ada Nama lain Yang Dilekkan Kepada 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 Ya Dia itu Yesus Kristus Keselamatan Tidak Di dalam Tony Tidak Tetapi Di dalam Dia Tidak ada Di dalam Saya Tetapi Di dalam Dia Tetapi Saya bisa Mengabarkan Injil Kepada Bapak Ibu Serah Sedari Untuk Mengenal Atau Menuju Kepada Si Dia Yaitu Yesus Kristus Ada Amin Amin Oleh sebab itu Keselamatan Hanya Di dalam Yesus Kristus Nah Kalau kita Lihat bahwa Gereja-gereja Jaman sekarang ini Menyerukan Kalau ingin Keselamatkan Harus-harus Banyak Berbuat Amal Harus Banyak Menakkan Perbuatan Rajin Gereja Rajin Sembaya Dan lain Sebagainya Agar mereka Bisa Memperoleh Keselamatan Tapi Kita akan Kasih Ayat Kepada Mereka Bahwa Perbuatan Mereka Itu Tidak Dapat Menyelamatkan Mereka Coba Kita Buka Lagi Dalam Titus Kita Buka Dalam Titus Pasal 3 Ayat 5 Saya akan Baca Untuk Kita Titus Pasal 3 Ayat 5 Pem하세요 Say are actionable Perbuatan Baik Yang Telah Kita Lakukan Tetapi Keren Rahmat Ya Permahian Kelayaran Kembali Dan Oleh Pembaharuan Yang Dikerjakan Oleh Orang Pudus Nah Bukan Melalui Apa Disini Katanya Perbuatan Baik Jelas ya kan Keselamat itu bukan Didapat dengan perbuatan baik kita Usaha kita Kalau kita kasih ayat ini kepada mereka Mungkin mereka berbelok lagi Tapi jelas ayat ini berkata bahwa Bukan dengan perbuatan baik kita Nah Jadi sangat jelas bahwa Keselamatan kita Hanya di dalam Yesus Kristus Hanya bertobat dan percaya Di dalam Roma tadi Di dalam Roma pasal 10 Ayat 9 sampai 10 Hanya bertobat dan percaya Terus Tadi kita membalas Memenai Kematiannya Tapi kita akan melihat Betapa pentingnya juga Kebangkitan Nah ini adalah seru sekalian Betapa pentingnya kebangkitan Yesus Kristus Kalau orang berkata Saya sudah bertobat dan percaya Kepala Yesus Kristus sebagai juru selamat Yang mati di atas kayu salib Bukan juru selamat yang ada di klendern Tetapi kepala juru selamat yang ada dalam akitab Yang mati di atas kayu salib Nah Apa pentingnya kebangkitan Katanya bilang hanya bertobat Tapi saya tidak peduli kebangkitan Tuhan Wah ini sangat Sangat apa Sangat meragukan imannya Kebangkitan Oleh sebab itu saya mengajak kita Membuka satu ayat Di dalam Yohanes pasal 11 Ayat 25 Coba saudara Tony baca Atau giliran lah Saudara Anderson Yohanes Yohanes pasal Sebelas ayat 25 Tuhan jawab Yesus Akulah kebangkitan dan hidup Barang siapa percaya Kepadaku Dia akan hidup Walaupun Dia sudah mati Nah Kebangkitan ini Yesus Menyatakan dirinya Akulah kebangkitan dan hidup Barang siapa Percaya kepadaku Kalau lihat orang itu sudah mati Akan hidup Jadi Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah Kebangkitan yang hidup Apa konsekuensi Dari orang yang Tidak percaya akan Kebangkitan Yesus Kristus Apa konsekuensinya Konsekuensinya ada di dalam Satu perintus tadi Satu perintus pasal 15 Ayat yang ke 14 Kita baca Kalau sudah mendapatkannya Saya baca untuk kita Tetapi andai kata Sebenarnya Perikok ini Dari pasal 12 Sampai pasal Dari pasal 12 Dari ayat 12 Maksudnya Dari pasal 15 Ayat 12 Sampai ke Ayat 34 Ini adalah pasal Kebangkitan Kebangkitan Yesus Kristus Tapi kita baca di satu ayat saja Di ayat 14 Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan Maka sia-sialah Pemberitaan kami Dan sia-sialah juga Kepercayaan kami Jadi kalau kita Tidak percaya akan Kebangkitan Yesus Kristus Yang kita percaya Baik Baik yang Orang yang hidup Dalam perjanjian lama Bahkan kita yang hidup Dalam perjanjian baru ini Yang percaya Yesus Kristus Sebagai itu sama Dan tidak percaya Kebangkitannya Itu apa dikatakan Di ayat ini Saya baca ulang ya Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan Maka sia-sialah Pemberitaan kami Dan sia-sialah juga Kepercayaan kami Kalau Yesus tidak dibangkitkan Maka sia-sialah Kepercayaan kita Akan penebusan dia Bahkan Yesus mati Di atas kayu saling Pun sia-sia Nah inilah kebangkitan Eh kematian dan kebangkitan Ini adalah satu paket Jadi kalau kita Ingin diselamatkan Harus memahami Bagaimana kematian Yesus Kristus Dia menyelamatkan kita Dan respon kita Menerima dia sebagai Juru selamat kita Bertobat dan percaya Dan juga arti Bertobat dan percaya Itu kita bertobat Percaya apa? Percaya Yesus Juru selamat Bertobat atau bertobat Dari dosa-dosa kita Dan dulunya kita adalah Dari dosa Ketika kita terima Yesus Kristus Sebagai Juru selamat kita Kita menjadi orang benar Dulu kita memiliki Posisi orang berdosa Digantikan oleh Posisi Yesus yang kudus Jadi kita memiliki Posisi yang kudus Karena digantikan oleh Yesus Kristus Oleh sebab itulah Kita dapat Sampai kepada Allah yang Kudus Di solga Ini tempat kudus Ini juga Buat gerogi Ada kudus-kudus Nah disini tempat Allah Yang Maha kudus Nah jadi Manusia Jatuh Tidak ada manusia Tidak ada manusia lain Yang bisa menggantikan Alasannya Karena apa Karena Yesus Kristus Yang tidak berdosa Kalau manusia Siapa Kalau kita katakan Orang yang keturunan Adam dan Hawa Sudah memiliki Posisi orang berdosa Tidak ada Kalau di dalam Roma Fosal 3 ayat 10 Tidak ada Yang benar Seorang pun Tidak Jadi kalau ada Yang menganggap dirinya Masih kudus Masih suci Baca ayat itu Jadi Tidak ada yang Dapat menyelamatkan Kita Melalui Amal Usaha Dan lain sebagainya Baik manusia Tidak bisa Tapi hanya Yesus Kristus Yang tidak berdosa Ya mungkin Itu saja Oke Baik Terima kasih Dosa di abis Ya Dr. Hentu mau tanya dulu Dr. Hentu mau tanya Mereka 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 Dosa di dulu Ya Oke Saya Bagi sekali ya Yang sudah digabarkan Coba saya tanya Beberapa hal Tadi Sangat menarik Bahwa Sendara Iwanto Membuka Titus 3 Ayat 5 Dimana manusia Disamakan Bukan oleh Perbuatan Ya benar ya Tapi oleh Permandian Kelahiran Kembali Dan Itu berarti Bahwa Manusia Menerlukan Baktisan Dalam permandian Di sini Untuk Keselamatan Jadi Orang dilahir Barukan Pada saat Dia dipermandikan Dalam Baktisan Apakah benar Demikian Ya Mereka Jawab Di ayat ini Kita ketahui bahwa Kelahiran kembali Jadi kita tekankan Bahwa Kelahiran kembali Kelahiran kembali Nah ini harus kita tekankan bahwa Setiap orang yang ingin diselamatkan harus Kelahiran kembali Bagaimana cara memperoleh kembali Bagaimana cara memperoleh kelahiran kembali Yang tentu kita dulu pernah dilahirkan Nah itu kelahiran yang pertama Kelahiran yang pertama oleh Bagaimana Bagaimana Maksudnya Pak Tisan Maksudnya Pak Tisan itu Permandian kembalinya itu Baktisan Ya Nanti sesangat Bagaimana Gak apa-apa Biarin Nah jadi kelahiran kembali Sekarang untuk memperoleh Kelahiran kembali Ini harus Kita sudah jelas tadi Itu harus bertobat dan percaya Nah bagaimana Baktisan Yang dipertanyakan tadi Dikatakan bahwa Kalau ini memperoleh keselamatan Harus ditanggung Baktis Ya karena ada kata Permandian kelahiran kembali Jadi Apakah Alkitab mengajarkan Bahwa Seseorang dilahirkan kembali Pada saat dia Dibaktis Nah tentu Kita tidak percaya akan Hal itu Karena kenapa Kalau kita ini diselamat Hanya melalui Yesus Kristus sebagai Juru selamat kita Oleh sebetul Untuk Untuk melihat Lebih jelas lagi Saya mengajak kita Membuka Di dalam Kitab kita Kita baca dalam Kisah para Rasul Pasal 19 Ayat 4 Siapa yang mau membacanya Ya Ya Pasal 19 Bentar ya Ayat 4 Dikatakan Kata Paulus Bahwa kisah Yohanes Yohanes adalah Baktisan Orang yang telah Berobat Dan dia berkata Kepada orang banyak Bahwa mereka harus Percaya Kepada dia yang datang Kemudian Daripadanya Yaitu Yesus Ya Jelas sekali Ayat ini mengatakan Bahwa Baktisan Yohanes adalah Adalah Pembaktisan Orang yang telah Bertobat Jadi Syarat utama Orang Ingin Diselamatkan Itu harus bertobat Dan percaya Nah Baktisan itu Untuk apa Baktisan 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 itu Yaitu Untuk Apa namanya Supaya dia Bisa Mengamini Yesus Kristus yang Sudah mati Di atas Kaisari Karena Baktis ini adalah Ketika dia Diselamkan Itu melambangkan Yesus Kristus Mati Dan dia Angkat Lalu Bangkit Jadi Baktis ini Sebenarnya adalah Tanda dari Pertobatan Dia Jadi Baktis itu Adalah Tanda Pertobatan Dia Bukan Sebagai Syarat Untuk Dia Diselamatkan Makanya Dikaitkan Di dalam Titus Tadi Kita Baca Dalam Titus Pada Waktu itu Dia telah Menyelamatkan Kita Bukan Kena Perbuatan Baik Yang telah Kita Lakukan Tetapi Karena Berahmatnya Oleh Permandian Kelahiran Kembali Dan Oleh Pembaruan Yang Dikerjakan Oleh Rauh Kudu Nah Baktisan Dengan Kelahiran Kembali Ini Adalah Satu Paket Satu Paket Kalau Dia Ingin Diselamatkan Kalau Dia Ingin Bergabung Di Jemaat Yang Benar Dia Harus Dibaptis Terlebih Dulu Karena Hanya Melalui Baktis Ini Kita Bisa Melihat Hatinya Bagaimana Dia Bisa Mengaminkan Bahwa Yesus Mati Di Atas Kaya Salim Dia Tidak Dipaptis Jadi Sebenarnya Tanpa Baktisan Kita Katakan Tanpa Baktisan Orang Bisa Diselamatkan Tetapi Ini Adalah Tanda Pertobatan Dia Supaya Kita Bisa Lihat Atau Jemaat Bisa Melihat Ini Dukti Imannya Jangan Jangan Dia Hanya Membagi Buta Percaya Dan Pertobatan Tapi Kalau Orang Sudah Dibaptis Berarti Dia Sudah Memahami Bahwa Karya Kristus Mati Di atas Kaya Salim Untuk Menyelamatkan Dia Jadi Permandian Kelahiran Kembali Mengacu Kepada Baktisan Permandian Kelahiran Kembali Mengacu Kepada Baktisan Jadi Kalau Begitu Ayatnya Berbunyi Bukan Diselamatkan Melalui Perbuatan Baik Kita Tapi Melalui Baktisan Melalui Kamu bilang Permandian Kelahiran Kembali Permandian Kelahiran Kembali Kamu bilang Mengacu Baktisan Permandian Kelahiran Kembali Permandian Kelahiran Kembali Kalau Baktisan Berarti Disamakan Melalui Baktisan Tidak Gula Gula Jadi Saya sudah Tekankan Tadi Bahwa Kalau Seorang Ingin Diselamatkan Itu Hanya Melalui Berdovat Dan Percaya Nah Kelahiran Kembali Permandian Kelahiran Kembali Katakan Rahmatnya Oleh Permandian Kelahiran Kembali Dan oleh Kembaluan Yang Dikerjakan Oleh Roh Kudus Jadi Orang Yang Lahir Baru Itu Ketika Dia Bertopat Dan Percaya Itu Adalah Kudus Dalam Rahmi Dimenterkan Oleh Roh Kudus Jadi Roh Kudus Yang Mengerjakannya Jadi Roh Kudus Dikult Campur Dalam Keselamatan Kita Jadi Roh Kudus Dikult Dalam Keselamatan Kita Kita Ketika Kita Sudah Di Dalam Yesus Kristus Kita Perlu Mengaminkannya Dalam Hati Kita Yesus Kristus Juru Selamat Itulah Yang Disebut Kelahiran Kembali Oke Jadi Kelahiran Kembali Bukan Baktisan Kelahiran Kembali Bukan Baktisan Terus Kalau Permandian Kelahiran Kembali Kelahiran Kembali Bukan Baktisan Permandian Kelahiran Kembali Maksud Dari Bapak Permandian Itu Loh Justru Saya Tanya Kau Maksud Itu Ayatnya Maksud Perlambian Kelahiran Kembali Itu Apa Yang Di Ayat Itu Baktisan Atau Bukan Jadi Seharusnya Saya ulang Lagi Bahwa Ini Bukan Mengajut Kepada Baktisan Perlambian Kelahiran Kembali Juga Bukan Baktis Ya Ini Ya Bukan Apakah Apakah Perbandian Apakah Diselamatkan Melalui Perbandian Pelahiran Kembali Itu Mengaju Kepada Baktisan Kita Diselamatkan Bukan Bukan Melalui Mungkin Saya Kurang Permandian Jadi Sebenarnya Kita Diselamatkan Bukan Melalui Baktisan Oke Saya Pegang Kata Kata Kamu Kita Diselamatkan Bukan Melalui Baktisan Terus Di ayat Itu Dikatakan Kita Diselamatkan Oleh Permandian Kelahiran Kembali Berarti Kesimpulannya Permandian Kelahiran Kembali Itu Baktisan Itu Bukan Baktisan Ya Karena Karena Setiap Orang Yang Sudah Bertobat Dan Percaya Itu Perlu Apa Namanya Sebagai Bukti Dia Bertobat Dan Percaya Perlu Dibaktis Oke Kalau Dia Tidak Dibaktis Diselamatkan Tentu Diselamatkan Pak Jadi Diselamatkan Oleh Baktisan Bukan Bukan Jadi Diselamatkan Oleh Permandian Kelahiran Kembali Bukan Jadi Permandian Kelahiran Kembali Itu Baktisan Bukan Maka Saya Katakan Tadi Kalau Kalau Kita Ini Diselamatkan Hanya Melalui Bertobat Dan Percaya Baktisan Ini Hanya Sebagai Tanda Jadi Oke Oke Paham Kita Diselamatkan Oleh Baktisan Bukan Bukan Kita Diselamatkan Oleh Permandian Kelahiran Kembali Bukan Kalau Kita Diselamatkan Oleh Kelahiran Kembali Kembali Perlu Apa Apa Perlu Apa 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 Yang Yang Diselamatkan Oleh Permandian Kelahiran Kembali Tapi Kita Bukan Diselamatkan Oleh Baktisan Betul Ya Jadi Permandian Kelahiran Kembali Itu Mengacur Baktisan Atau Bukan Kalau Berapa Apsiran Apa Apa Inggrisnya Iya Coba Yang Saya Yang Terjemahkan Ayo Pembasuhan 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 Nah Kalau Disitu Dikatakan Pembasuhan Berarti Ini Tidak Mengacu Kepada Baktisan Ini Tidak Mengacu Kepada Ini Bukan Ini Susah Jadi Ini Bukan Mengacu Kepada Baktisan Tentu Kita Diselamatkan Melalui Kelahiran Kembali Artinya Kelahiran Kembali Kita Hidup Di dalam Yesus Kita Pertopatan Di ujung Ayat Itu Di ujung Ayat Olero Kudus Di ujung Saya kami oleh rop dulu Oke, mau minta pak? Pak Senso, tumpahin dulu mau tanya sesuatu Sama ada ya Kan kata seorang pendeta terkenal kita harus Berusaha hidup kudus Kan ada ayat itu yang di satu petus Berapa tuh? Kuduslah kamu sebab aku kudus Jadi kalau kita gagal Berarti kita gak kudus Bisa gagal juga tuh masuk surga Bener gak? Kita akan menjawab pertanyaan itu Di dalam petus, kuduslah kamu sebab aku kudus Jadi memang kita Masuk surga tuh harus hidup kudus Harus kudus Harus sempurna Tanpa kekudusan dan kesempurnaan Tidak bisa Kesampai kepada Allah Bapak Yang ada di surga Kita harus hidup kudus dan sempurna Nah hidup Nah hidup kekudusan atau kesempurnaan itu Kita peroleh melalui apa? Melalui Yesus Kristus Yesus Kristus adalah Pribadi yang kudus Yaitu alat sendiri Yang menggantikan kita sebagai manusia Orang berdosa Jadi posisi kita sudah kudus Begitu Itu kita Memiliki posisi yang kudus Kita bisa sampai kepada Bapak Yang kudus Nah kalau kita baca di dalam Matius Matius pasal 5 ayat 48 Karena itu haruslah kamu sempurna Sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna Kita harus hidup sempurna Nah Tapi dalam konteks ayat ini Tuhan Yesus berkata kepada orang Farisi bahwa Kalau kamu orang Farisi Kamu So-soan hidup kudus Dengan melakukan kumtaurat Nah kumtaurat Tidak bisa Apa Membuat kamu sampai kepada Bapak Ini argumentasi mereka Tapi kata Tuhan Yesus berkata Kamu harus kudus Kudus apa? Kudus sebagai karakter kita Kita ditunduk Apa? Ditunduk untuk mengejar kekudusan Itu dalam hal karakter Jadi yang menyelamatkan kita itu Karakter yang kudus atau posisi yang kudus? Yang menyelamatkan kita Yaitu posisi yang kudus Karena karakter Atau perbuatan kita itu menyertai kita ketika kita sudah diselamatkan Jadi kalau masih berpuas betat Masih jatuh ke dalam dosa berulang kali Itu gimana? Nah Ketika kita sudah memiliki posisi yang kudus Kita tahu bahwa ada Tiga dosa yang tidak dapat diakuni Pertama kita tahu bahwa dosa para melekat Kenapa dosa para melekat Kenapa dosa para melekat tidak diakuni Maksudnya jauh Nanti saya urutkan lagi Ada dosa para melekat Ada dosa kudus dan kudus dan ada dosa murta Kamu bisa makan susah Kamu muka keluar untuk Bismillahirrahmanirrahim Jadi kalau kamu menjelaskan tentang keselamatan Jadi sebutan keselamatan ini dulu Jangan kamu lari ke malaikat dan segala macam Lari kemudian jadi puyeng lagi Oke siap Bawa ulang pertanyaannya Pak Kalau misalnya jatuh ke dalam dosa Hanya sama berkari-kari Padahal katanya sudah posisi kudus Karakternya kudus Tapi masih jatuh ke dalam dosa yang sama ini Masih sama ke malam Nah ini dipertanyakan apakah dia sudah bertobat dan percaya Dengan sungguh-sungguh apa tidak Justru kalau orang sudah sungguh-sungguh bertobat dan percaya Tentu dia menjauhi diri dari dosa Dosa itu Nah itu perlu dipertanyakan hatinya Enggak terima Tuhan dengan sungguh atau belum Saya sih tidak bisa mengklaim bahwa orang itu Mas peneraka atau mas serga Dan enggak tahu hatinya Enggak perlu kita ketahui bahwa Setiap orang yang sudah lahir baru Tentunya mencerminkan kehidupan Tuhan Yesus Karakter Tuhan Yesus Berbuat baik Rajin belajar dan jalan hal Tidak melakukan kejahatan Tapi kalau orang yang jatuh dalam dosa Yang kata Pak Enjil tadi Berpulang, berpulang, berpulang Itu sama dengan dia hidup dalam dosa Perlu kita simpulkan sedikit Tapi ini bukan absolut kebenarannya Bisa dikatakan bahwa orang itu belum diselamatkan Jadi orang yang sudah diselamatkan Tidak bisa jatuh berkali-kali gitu Nah orang yang sudah hidup dalam Tuhan Itu tentu dia bisa jatuh dalam dosa Tanpa disengaja gitu kan Tentu setiap orang sih pasti berbuat dosa Jangankan itu kata Tuhan membunuh apa dan sebagainya Yang memikirkan hal yang sekecil pun Tentang keburukan orang lain yang punya keinginan Melihat wanita ingin apa begitu Itu sudah dosa Itu sudah dosa Tetapi Disitulah Perbedaan antara orang yang hidup di dalam Tuhan Atau orang yang tidak hidup di dalam Tuhan Itu berbeda Perbedaannya begini Kalau orang yang sudah hidup di dalam Tuhan Kalau dia jatuh ke dalam dosa Dia cepat bangkit Dia saja oh saya berdosa Saya harus berdoa dan berdoa Dan tidak mau mengulangi ini lagi Tetapi kalau orang sudah tidak Kalau orang yang berdosa Yang tidak hidup di dalam Tuhan Kalau dia jatuh dia senang Senang Kok saya jatuh ke dalam dosa Bahkan dosa itu dicari-cari Maka dikatakan bahwa dosa itu mahal Daripada tidak berdosa Kenapa? Rokok, beli Minum, beli Semuanya duit Seperti diskotip juga Beli Jadi mahal Itu iklan Tadi kita bicara mengulangi Yesus Kristus Kapan Yesus Kristus menjadi Tuhan? Kapan Yesus Kristus menjadi Tuhan? Sebenarnya Yesus Kristus sejak awal dari kekekalan sudah bersama-sama dengan Allah Bapak Jadi dia itu ya Sampai dari awal sampai sekarang Bahkan sampai dia naik ke kekekalan terang Dia sudah menjadi Tuhan Jadi Sebenarnya tidak perlu dipertanyakan lagi Ke Tuhan? Dan sekarang dia sudah bersama-sama dengan Bapak Coba kita lihat di dalam Filipi Pasal 2 Saya baca di Filipi Pasal 2 Ayat 6 sampai 7 Pasal 2 ayat 6 sampai 7 Saya baca untuk Tuhan Ya walaupun dalam rupa Allah tidak menanggap kesetaraan dengan Allah Itu sebagai milik yang harus dipertahankan Mereka telah memosongkan dirinya sendiri Dan mengambil berupa seorang hamba Dan menjadi sama dengan manusia Nah disini menyebabkan bahwa Dia bersama-sama dengan Bapak Dia mengosongkan dirinya Menjadi manusia melalui apa Rahim Salam Tuhan Maria yang perawat Dia dibesarkan sama seperti manusia Dia bisa tahu bisa lapar Dan sampai dia melayani pada saat itu Dan sampai dia mati di atas kaya-kaya untuk menempuh dosa kita dan baki Jadi itu bukti bahwa dia sudah ada Sebelum dia lahir itu sudah Allah Dia Allah ya? Iya Pak Allah Jadi kenapa Allah bisa mati? Nah kenapa Allah bisa mati? Nah inilah program Allah akan keselamatan untuk manusia Karena kita tahu bahwa tidak ada jalan lain untuk manusia bisa diselamatkan Tidak ada jalan lain Hanya melalui apa? Hanya melalui Yesus Kristus Jadi tanpa penumpah darah itu manusia tidak bisa diselamatkan Makanya yang bisa menyelamatkan kita hanya orang yang tidak berdosa Nah saya tidak tanya kenapa dia perlu mati Tapi kenapa dia bisa mati? Kenapa dia bisa mati? Allah kan tidak bisa mati Ya Karena dia mengambil posisi sebagai manusia Jadi dia Allah atau manusia? Dia 100% Allah 100% manusia Makanya pada saat dia menjadi manusia ya dia mengosongkan dirinya Di situ dia ya tentu kalau sudah menjadi manusia 100% manusia apa yang kita rasakan sebagai manusia dia bisa rasakan Dia bisa mati Jadi kalau dia datang sebagai manusia mati di sorga kosong? Tidak Karena konsep di dalam firman Tuhan itu ada yang namanya peritunggal Memang kita tidak ada istilah peritunggal Tapi konsepnya ada bahwa ada Allah Bapak, Allah Anak dan Allah Rukus Jadi ada tiga Allah? Ya ada tiga pribadi dalam kealahannya dalam satu esensinya Allah ada berapa? Allah ada satu Tapi tiga pribadi Mana ayat? Oke Kita baca dalam Matius pasal 28 Abang buka Matius pasal 28 Seorang otomosi Ayat yang ke-15 Matius pasal 28 ayat yang ke-15 Matius pasal 28 ayat yang ke-15 Ya Bukan berarti tiga Allah Jadi Allah Bapak itu adalah Allah Apa namanya? Tiga pribadi dalam satu keberadaannya sebagai Allah Alhamdulillah Yang mengatakan mereka satu Wah Tiga aja adalah satu gitu Oke Coba kita baca dalam Yohanes pasal 10 ayat 30 Yohanes 10 ayat 30 Coba baca itu Tony Yohanes 10 ayat 30 Yohanes 10 ayat 30 Aku dan Bapak adalah satu Oke bagus sekali Tapi yang nama roh kudus lagi ada gak? Gak ada Ada lagi gak yang lain? Yang ada sebut roh kudusnya? Iya Coba saya coba cari dulu ya Pak Oke Gak mau saya buka Ya kalau bukati satu yang ada Yohanes 1 Yohanes pasal 7 Gak ada Gak ada Gak ada Tapi kita buka itu dulu Di Yohanes pasal 17 Yohanes pasal 17 ayat 11 Yohanes pasal 17 ayat 11 Yohanes pasal 17 ayat 11 Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia Tapi mereka masih ada di dalam dunia Dan aku datang kepadamu Ya Bapak yang kudus Peliharaan mereka dalam namamu Yaitu namamu yang telah berberikan kepada aku Supaya mereka menjadi satu sama seperti kini Di ayat yang ke-21 coba Ayat 21 Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau Bunya Bapak Di dalam aku dan aku di dalam engkau Dan mereka juga di dalam kita Supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah memutus aku Di 1 Yohanes 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 sampai 8 Banyak Banyak 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8 Sebab ada 3 yang memberi kesaksian Di dalam surga Bapak, Bimandang, Bikinus Yang ketikanya adalah sabdi Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi Roh, dan air, dan darah Dan ketikanya adalah Satu Amin Kemarin, kemarin teman saya bawa Alkitab Dunia Baru Tidak ada loh ayat itu Pak Sri Rwanto pernah melihat Alkitab Dunia Baru Tidak ada Alkitab Dunia Baru Ya Pak, ya Pak, pernah Pernah ya Kayaknya teman saya kasih lihat itu, tidak ada ayat itu disitu Kenapa ya? Nah Ini Yang pertama saya ingin menjelaskan mengenai Keabsahan firman Tuhan Keabsahan firman Tuhan Sejauh sekarang ini karinya Jadi kita tahu bahwa Keabsahan firman Tuhan ini saya percaya secara pribadi Firman Tuhan diinspirasikan sebetulnya Itu firman Tuhan yang kita pegang pada saat ini Dari kejadian sampai wahyu Nah Tentu disini kita lihat ada Ada dua Bahasa Maksudnya ada dua terjemahan Yaitu CT dan TR Terjemahan itu bahasa apa ya? Bahasa Yunani Dari bahasa atau terjemahan ke Yunani? Maksudnya Ada Alkitab Perjadian baru Bahasa Kejadian baru Bahasa Yunani Bukan terjemahan ya? Bukan terjemahan Pak Nah Nah, disini kebanyakan mereka mungkin mengatakan bahwa Yohannes 1, Yohannes 5, ayat 10-8 ini tidak ada. Mereka mungkin kutip dari yang di CT, karena kan disini ada tanda kurung ya, ada tanda kurung. Nah, disini mengindikasikan bahwa yang ada tanda kurung itu ada di TR, tidak ada di CT. TR, CT itu apa sih? Kalau CT itu critical text, kalau TR, tektus, reseptus. Apa itu artinya, tektus, reseptus? Oke, lanjut. Ya, maksudnya gimana lainnya? Ya, oke. Skip dulu itu ya. Saya mau ngomongin seorang Yurani. Yurani-Yurani. Oke, oke. Sekarang begini. Kamu bilang kalau di TR ada di CT tidak ada ya? Dan menurut kamu, mestinya ada atau tidak ada? Mestinya, sepeda itu ada. Jadi kamu percaya yang TR yang benar? Ya, TR yang benar. Kamu bisa jelaskan sedikit ya, Pak? TR itu. Karena TR itu adalah diambil dari manuskrip-manuskrip yang yang Tuhan inspirasikan. Jadi, itu adalah di mana bahwa yang menginispirasikan atau menginispiramkan untuk tidak ada kesalahan daripada Yurani. Manuskrip apa saya juga lupa. Tapi kamu percaya tadi Alkitab tidak ada salah ya? Ya, tidak ada salah dalam bahasa aslinya, Pak. Alkitab itu ditulis oleh manusia atau oleh Tuhan? Oke, Alkitab itu ditulis oleh manusia tapi diinspirasikan oleh Tuhan. Jadi Tuhan membantu oleh Tuhan. Tuhan membantu oleh Tuhan itu Kamu tahu dari mana itu? Ada orang Tuhan. Tuhan membantu oleh Tuhan. Pasal 3 Ayat 16 Segala tulisan yang diilhamkan Allah Memang bermanfaat Untuk mengajar, menyatakan kesalahan Untuk memperbaik kelakuan Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran Jadi ayat ini Menyatakan untuk kita Bahwa segala tulisan itu Diilhamkan Tuhan Melalui penulis-penulis Perjanjian lama seperti Musa Untuk salah satunya perjanjian baru Rasul Paulus Dan lain sebagainya Terima kasih 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 Ada perempuan Ada perempuan mau jadi kembala gitu Atau dia lagi jadi kembala Jadi apa nasehatnya Dia mau jadi kembala nih perempuan Atau dia memang sudah Sudah jadi kembala Nasehat saya jangan menjadi kembala Karena itu tidak selesai kembala Karena itu tidak selesai kembala Karena itu kita baca Pertanya gimana Nasehat Nasehat 1 Timotius pasal 3 ayat 2 1 Timotius pasal 3 ayat 2 1 Timotius pasal 3 ayat 2 Nah disini perikopnya syarat-syarat bagi pendidik jemaah Jadi syarat-syarat pendidik jemaah itu suami dari satu istri Jadi yang berhak menjadi gembala atau jadi penilai haruslah suami dari satu istri Kalau memang istri bisa menjadi gembala harusnya akhirnya dibalik istri dari satu suami Nah kita tahu mungkin ada kekeliruan dari yang lain bahwa ketiga jabatan penilai Ini kan gak ada gembala katanya, gimana ini katanya? Kalau kita baca dalam kisah perrasul pasal 20 ayat yang ke-28 Coba baca di dalam kisah perrasul pasal 20 Kita membuka dalam kisah perrasul Pasal 20 Coba saudara Poli buka pasal yang ke-20 Saya rasa pasal 20 Pasal 20 Saya baca ya Karena itu ia menyuruh seorang dari Meletus ke Ephesus dengan pesan supaya para penetua jemaah Datang ke Meletus Penetua Terus untuk mengembalakan jemaah salah ada gembala Jadi ada tiga sebutan tetapi satu Oke itu kan sebenarnya zamannya Rasul Paulus masih kental dengan budaya patriarti Itu memang orang zaman dulu ya laki-laki yang mampu memimpin Tapi kan zaman sekarang sudah modern, sudah modern si sapi Ya kan Jadi wanita banyak yang sama pintar atau bahkan lebih pintar daripada laki-laki Kalau memang wanita yang jadi gembala bisa membuat jemaahnya maju gitu kan Lebih daripada kalau laki-laki yang jadi gembala Kenapa tidak boleh Tentu Tentu boleh Buktinya Buktinya dulu deborah saja bisa jadi Ini Kalau saya jawab yang deborah itu hakim Tidak berarti Bukan memimpin Apa nama di ini Di rumah Oleh sebab itu saya ajak kita membuka di Satu Timotius Satu Timotius pasal 2 ayat 12 Kita buka di dalam Satu Timotius pasal 2 ayat 12 Pasal 2 ayat 12 Katakan disitu Aku tidak mengijinkan perempuan mengajar Dan juga tidak Mengijinkan memerintah laki-laki Tidaklah dia berdiam lindung Nah disini konteksnya Dalam pertemuan jemaah Jadi Wanita itu tidak boleh mengajar atau memerintah Di dalam pertemuan jemaah Tapi Bolehkah perempuan ini berkotbah Berkotbah boleh Tetapi Di kaum wanita bisa Mengajar orang seorang ibu bisa Tapi kita masih lanjut lagi Bahwa kita harus melihat Hierarkinya di dalam Gereja Kita buka di dalam Satu Korintus pasal 11 ayat 3 Satu Korintus pasal 11 ayat 3 William kalau baca Satu Korintus pasal 11 ayat 3 Tetapi aku mau Sebalik kamu mengetahui hal ini Yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki Ialah Kristus Kepala dari perempuan Ialah laki-laki Dan kepala dari Kristus Ialah Allah Nah Ini adalah bentuk hierarkinya Dimana bahwa Kepala dari perempuan Adalah laki-laki Kepala laki-laki Adalah Kristus Kepala dari Kristus Adalah Allah Bapak Nah Oleh sebab itu Disini Tuhan ingin mengajarkan Bahwa ketundukan dari Seorang wanita Ketundukan dari seorang wanita Jadi Dimana Tuhan Memakai Jemaat Adalah tubuh Tuhan Jemaat adalah tubuh Tuhan Dan Tuhan adalah kepalanya Jadi Apa namanya Teraplikasikan kepada Bisa kepada keluarga Jadi perempuan tunduk kepada Bisa Suami Dan dalam segala sesuatu Begitu Nah Kalau Maka itu Saya mengajak kita Membuka lagi Di dalam 1 Korintus Pasal 14 Coba kita coba buka dalam 1 Korintus Pasal 14 Coba Tony Baca 1 Korintus Pasal 14 Ayat yang 34 34 Oke Sama seperti Dalam semua jemaat Orang-orang tunduk Perempuan-perempuan harus berdiri dalam pertemuan-pertemuan jemaat Nah Mereka harus menunjukkan diri Seperti yang dikatakan juga oleh Pertemuan-pertemuan Nah Mereka harus menunjukkan diri Atau bergotbah di dalam pertemuan jemaat Nah Kalau kita juga baca dalam Ephesus Kita baca dalam Ephesus Ephesus pasal 5 ayat Ephesus pasal 5 ayat yang ke-24 Coba baca Coba baca Icar Ephesus pasal 5 ayat yang ke-24 Ephesus pasal 5 ayatnya ke-24 Ephesus pasal 5 ayatnya ke-24 Karena itu sebagai mana jemaat tunduk kepada Kristus Demikian Tindakan istri kepada suami dalam segala sesuatu Nah Dalam segala sesuatu Dalam segala sesuatu Dalam segala sesuatu Dalam segala sesuatu Itu artinya Istri tunduk Dunduk Dunduk Dalam segala sesuatu Dia tidak bisa baik di dalam gereja Dia tidak bisa berkompa Baik di dalam keluarga Dia harus tunduk begitu Jangan menjadi Bapak Apa namanya Jangan jadi bapak keluarga Ibu keluarga Dia harus menjadi Ibu rumah tangga yang baik Boleh mengajar sekolah minggu Boleh pak Alasan Dia boleh mengajar sekolah minggu alasannya karena Karena Tidak ada yang dewasa disitu Laki-laki tidak ada yang dewasa Karena Karena kan Mengajar sekolah minggu itu Artinya mengajar Mengajar Bukan Apa namanya Bukan di dalam Pertemuan jemaat yang Orang-orang yang sudah lahir baru Karena yang di sekolah minggu itu kan Orang-orang yang masih kecil Jadi Tidak jadi masalah Bapak 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 Tentu Tentu Begini Wanita boleh Mengajar Tapi tidak di Dalam Apa namanya Dalam Pertemuan jemaat Ya Dia boleh mengajar Apa namanya Anak-anak Apa namanya Apa namanya Apa namanya Anaknya Anak sekolah minggu Atau remaja Itu kan Zaman dulu Ini kan sudah modern Sudah berubah Wanita sudah lebih pintar Sudah berpendidikan Sudah sekolah biologi Udah lihat Udah 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 Tetap aja Kita kembali lagi Kepada pemantuan Setelah kita baca Padahal Tentu 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 Tapi Masih Relapan Untuk kita Lakukan sekarang Karena kan pesan dan kesan Tuhan Pesan-pesan yang Tuhan catat di dalam 1 Timotius ini Syarat seorang jadi pendiling Kalau di dalam gereja syarat taratnya menjadi pendeta Itu harus suami dari satu istri Bagaimana menurut kamu musik kristian komponora? Patutkah kita pakai di gereja? Karena banyak anak muda sangat suka dengan hal seperti itu Nah Tentu kita sebagai orang Kristen yang ala kita biar Kita tidak memakai musik yang konten koren Sebagai ayat dan dukungnya saya mengajak kita membuka di dalam Ephesus pasal 5 Ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20 Kita baca untuk kita Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur Karena anggur menimbulkan rohan nafsu Tetapi hindarlah kamu penuh dengan roh Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain Dalam masmur hidup puji-pujian dan nyanyian rohani Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati Nah ini hidup puji-pujian Kita buka lagi di dalam Matthius Di sini Tuhan Yesus bernyanyi Dari Matthius Kita buka di Matthius pasal 26 ayat yang ke-30 Matthius pasal 26 Ayat yang ke-30 Di sini dikatakan sesudah menyanyikan nyanyian pujian Pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun Mungkin di sini belum terlihat jelas kata kumulanya ya Sekitar saya mengajak kita membuka di dalam kitab kita yang kursi KGV Siapa yang bawa? Ya William Atau ini siapa? James 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 Buka Namanya juga Epping James Ya, baca Bahasa Inggris Di dalam Matthius pasal 26 Ayat yang ke-30 Canda di-30 Pertama, di-30 Ayat yang ke-30 Dan kemudian, mereka mempunyai beberapa bahasa Inggris Mereka mengembangkan ke-30 Mereka mengembangkan ke-30 Ada kata Himne Nah, lebih jelas lagi di bahasa Yunaninya Coba kita buka Oke 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 oke, sekarang begini Itu kan cuma Alkitab bilang Yesus menyanyi Himne gitu kan Tapi kan sepertinya Alkitab tidak ada bilang bahwa tidak boleh memakai misalnya musik rock'n'roll atau musik dandu Ada tidak dikatakan tidak boleh Nah, sebenarnya di Ephesus tadi kita tahu bahwa Saya akan baca ulang Itu ayat yang ke-18 Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur Karena anggur menimbulkan hawa nafsu Tetapi entahlah kamu penuh dengan rock'n'roll Nah, musik pop, diskotik dan segala macam per rock'n'roll Nah itu menimbulkan apa? Menimbulkan perdekaran Hawa nafsu Jadi lebih Makanya kita katakan musik itu tidak netral Musik itu bisa mempengaruhi tubuh kita Bisa mempengaruhi emosi kita Makanya melalui musik Kita dalam gereja kita tidak memakai musik rock Tapi kita pakai hymne Mengikuti apa yang Tuhan katakan di dalam Matius 26 ayat 30 Ini kan tadi hymne Oke Tadi kamu ada sempat mengutip Yohanes 11 ayat 25 Yesus berkata akulah kebangkitan dan hidup ya Apakah semua manusia Ujung-ujungnya akan bangkit Atau hanya yang percaya Tuhan Yesus saja? Tentu yang hidup di dalam Yesus akan bangkit Yang tidak hidup di dalam Yesus akan bangkit juga Jadi akan bangkit Cuman kebangkitannya itu berbeda tempat dan tujuannya Kalau orang yang hidup di dalam Yesus Dia akan bangkit bersama-sama Bapak di Sorga Dibangkitkan bersama Bapak di Sorga Tapi kalau orang yang bangkit di luar Yesus akan dibangkitkan Pakai tubuh biar yang bisa sakit di neraka Bapak Singkatan ini Jadi yang mana yang pertama mana yang kedua atau bareng-bareng Nah Tentu kebangkitan orang percaya itu Lebih dulu kebangkitan orang percaya Pak Baru 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 dibangkitkan Jadi ada yang tidak percaya Yesus akan dibangkitkan tujuannya untuk Untuk masuk meraka Kalau yang diselamatkan akan dibangkitkan Akan dibangkitkan Misalnya ada demat kamu meninggal Kapan dia akan dibangkitkan? Nah Besok itu kan Saat ini kita belum tahu pasti kapan dia dibangkitkan Tapi kita tahu Hanya sebatas Alkitab yang kasih tahu Nah besok itu Kalau kita baca di dalam satu Yohanes Itu mengenai Manusia diangkat Diangkat Tuhan Iya, Salah dari Satu Peraunika pasal 4 ayat 17 Di mana manusia diangkat Yang sungguhan diangkasa Jadi Pada saat itu Manusia diangkat dan tubuhnya diubah dengan sekejap mata Atau perlu saya hapus ini berubah? Boleh Kita diselaskan pakai garis siaman Gak perlu Gak perlu Oke Oke Nah jadi Pada saat ini Di jaman sisi 4 ini Atau di jaman gereja ini Kita Masih menantikan Guru selamat Yesus Kristus maksudnya Menjemput kita orang percaya Jadi ini Sebenarnya Sebenarnya kedatangan Tuhan yang pertama itu sudah Pada saat Bangsa Israel Tapi simpelnya itu kan Kapan orang percaya di penyanyian baru akan dibangkitkan Jadi jawabannya Jawabannya se... Saya tidak tanya Tanya Berbarengan dengan apa Ya Berbarengan Masa Millennium Jadi Orang percaya Misalnya jemaat kita sekarang gitu ya Ya Ada yang mati Dibangkitkan pada saat Di akhir Millennium gitu Bukan bukan kak sorry sorry Di pertengahan Millennium Bukan Jadi gini pak Awal Millennium Jadi Jadi begini pak Kalau setiap orang yang mati di dalam Tuhan Ini sudah mati Belum yang hidup ya Ini Jadi begini Ketika seseorang percaya dalam Tuhan Tiba hari pengangkatan Dalam satu salmika tadi Nah itu orang yang mati di dalam Tuhan itu Diangkat bersama-sama pada saat itu pak Dibangkitkan Jadi pada saat Pada saat Triple E Apa Rapture Pengangkatan Jadi dibangkitkan pada saat Rapture Ya Pada saat rapture Rapture itu terjadi Pada saat Kapatnya Millennium Atau hubungan rapture dengan Millennium Gimana kasar Jadi Terlebih dahulu Pengangkatannya Apa Terjadinya Pengangkatan rapture ini Setelah zaman gereja Selesai Jadi Pengangkatan ini terjadi Sebelum Masa Tribulasi Atau sebelum Apa namanya Masa Millennium pak Sebelum Tribulasi atau Millennium Sebelum Sebelum Tribulasi pak Tribulasi duluan atau Millennium duluan Tribulasi duluan atau Millennium Ya Tribulasi duluan ya Ya Bersusah-susah dulu Bersenang-sendirian Ya Betul Milenium itu berapa tahun? Tribulasi 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 Tujuh tahun Kita tahu tujuh tahun dari mana? Tujuh tahun itu ada membuatan Dan Daniel Ada membuatan Daniel bahwa Ada tujuh tahun masa kerusaha Terima kasih Jadi Bapak Hilwan, ini cuma minta anggapannya saja boleh dari keselamatan tadi. Saya pernah membaca pengertian agama itu sebalik tidak kacau, agama juga kalau tidak salah artinya sesuatu yang ditampilkan di depan umum. Jadi pertanyaan saya, apakah memang ketika orang itu percaya Tuhan Juru Selamat, dia harus jadi agama Kristen? Ataukah dia tidak usah masuk agama Kristen, tidak usah berjemaat, dia tetap saja di agamanya dahulu, tapi dia sudah percaya Tuhan Juru Selamat. Karena kasus di lapangan, kalau saya lihat itu, ada orang yang lihat ketika masuk satu agama, tetapi ketika dia balik ke kamar, ke ruangannya, dia menyembah kepada Tuhannya yang dahulu. Jadi pengertian agama itu, sepertinya buku yang saya baca itu hanya sesuatu yang ditampilkan di depan umum. Jadi apakah orang itu selamat? Oke, saya harus menjawab pertanyaan dari Pak Yafet. Pertanyaan, agama Kristen itu baru muncul pada saat, saya lupa tahu, pada saat kapan, apa namas disebutkan Kristen. Pada saat itu, dulu tidak ada agama seperti Abraham, di saat itu tidak ada agama, ada disebut Kristen, Ibu Buddha. Nah pertanyaan tadi kan, dia sudah percaya Yesus nih, tetapi tidak mau pergi reja. Terus dia pulang, dia sembah Tuhan yang dulu. Bagaimana dengan orang ini, apakah sudah diselamatkan, atau bagaimana? Atau gimana? Kayaknya, kita bukan gitu pertanyaannya. Ini benar nggak ya? Benar, tanya dia. Benar nggak nih? Ini orang mau, dia percaya Yesus, tapi tetap di agama yang lain gitu. Jadi dia nggak ke gereja, tapi percaya Yesus. Diselamatkan nggak? Diselamatkan atau tidak begitu? Pertanyaan selamat atau tidak? Ya boleh kan? Ya boleh kan? Benar kan? Bapak menerjemput, kayak gitu. Nah, saya ulang lagi sekali lagi bahwa, keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Itu orang tadi, Bapak ini mempertanyaannya juga. Jadi, oke oke oke. Ya, syarat orang ingin diselamatkan, dia harus hidup di dalam Yesus Kristus. Nah, tetapi kalau dia masih, makanya saya katakan tadi, tetapi kalau dia masih hidup dengan doa Tuhan, itu dipertanyakan begitu. Apakah dia sungguh-sungguh lahir baru atau tidak? Maka, makanya oleh syarat itu, kita katakan bahwa bagaimana mungkin, disini lihat, kalau terima Tuhan Yesus sebagai jurus ramah. Mungkin ketepenya, saya nggak tahu kan dalam hatinya, kita nggak bisa teropong hatinya. Terus, pulang ke rumah, dia sembah Tuhan lain. Jadi, ada dua Tuhan yang dia sembah. Jadi, kembali lagi, saya tidak mau menjawab, memutuskan, oh ini, masuk soker atau tidak. Tapi, kembali lagi, kita melihat kalau orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, tentu orang setia begitu. Harus, Tuhan kan bilang, jangan ada pada alam lain di hadapan dulu. Jadi, tidak ada dua Tuhan yang harus disembah begitu. Lalu dipertanyakan, apakah dia sudah malir baru atau tidak. Jadi, kalau dia sudah terima Yesus-Krisis sebagai jurus selamatnya, dia akan belajar dan mencari kebenaran. Yang dulu itu salah. Berarti, dia ini tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dia mengakui, oh ini, Yesus-Krisis ini benar dalam kita. Jadi, dia kembali lagi menyebabkan hal-hal, oh ini juga benar. Oke, William. Oke, Bapak Irwan, saya mau tanya di dalam Matius 25 ayat 31-46. Matius 25 ayat 31-46. Tadi kan saya telah dengar penjelasan dari Bapak Irwan bahwa katanya ini, orang masuk surga itu harus beriman dan percaya kepada Yesus-Kristus ya. Jadi, tidak bisa dengan perbuatannya begitu kan. Tetapi, kalau misalnya kita baca di dalam Matius 25 ayat 31-46. Di sini Tuhan ini, apa Tuhan kasih informasi ada dua kelompok orang. Yang ditempatkan di sebelah kiri dan yang ditempatkan di sebelah kanan. Begitu kan. Kalau misalnya kita baca di ayat 32 ya. Jadi, ini apa namanya. Dia bilang, semua baksa dikumpulkan dan akan dipisahkan. Dan ini aku menempatkan domba-domba di sebelah kanannya. Ternyata yang di sebelah kanannya itu dipuji begitu. Oh kamu sudah kasih saya makan, ketika saya haus kamu kasih saya minum gitu kan. Tetapi yang di sebelah kiri itu, pada akhirnya ini apa, di celah lah gitu. Kok kamu ketika saya lapar kamu gak kasih saya makan, ketika saya haus kamu gak kasih saya minum gitu. Pada akhirnya singkatnya saja di dalam ayat 45 ya. Pada ayat 45, Maka ia akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu, Sungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hilang. Ini kamu tidak melakukan yang betul. Jadi dapat kita ambil di simpulan bahwa, Oh ternyata ketika misalnya kita telah berbuat sesuatu untuk Tuhan ya. Maka kita bisa masuk tanpa beriman. Sesuai dengan ayat ini. Jadi kita diselamatkan, bukan melalui iman kepada Yesus, Melalui perbuatan kita. Jadi bagaimana? Ini latihan tanya jawab. Kalau anda pimpin jemaah kan nanti ada orang tanya macam-macam lagi. Contohnya. Oke, oke. Coba jawab juga karena jawab. Bisa jawab gak? Coba saya tangan yang bisa jawab. Nah kasih dia dulu. Ini sangat jelas dikatakan bahwa di ayat 35, Sama sebab ketika aku lapar kamu, kamu bisa membeli aku makan. Ketika aku harus kamu membeli aku minum. Ini ada dua ilustrasi yang dikasih. Ada dua binatang ilustrasi yang dikasih yaitu kambing dan domba. Kita katakan bahwa kambing itu adalah orang yang tidak percaya. Tapi domba adalah orang yang percaya. Nah, yang percaya ditaruh di sebelah kanan. Spesial ya. Kalau yang kiri itu tidak. Kenapa kita katakan yang kiri ini orang yang tidak percaya? Karena di ayat yang ke-46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Nah, disini berbicara mengenai orang yang sudah diselamatkan. Dengan orang yang tidak diselamatkan. Jadi orang yang sudah diselamatkan tentunya melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jelas. Perbuatan-perbuatan baik. Karena dengan dia melakukan perbuatan baik di dunia ini. Setelah dia diselamatkan. Inilah respon dia yang hidup di dalam Tuhan. Tidak. 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 Versi 2 ayat 8 Ya coba baca Argumentasinya Argumentasinya bahwa disitu Dikatakan bahwa tidak melalui perkuatan Jelas sekali Bahwa di ayat ini tidak berbicara mengenai Perkuatan untuk keselamatan Karena ini berbicara Mengenai orang yang Orang yang sudah percaya Ini domba Jadi yang punya permasalahan Ini adalah bagaimana Kehidupannya, perbuatannya di dunia Ini perbandingan Antara orang yang sudah percaya Dengan orang yang belum Percaya, makanya diperbandingan Kalau aku lapar, kamu gak kasih Makan, kalau aku harus Kamu gak kasih bingung Ini berbicara mengenai Perbuatan ketika Dia sudah diselamatkan Boleh tambah? Boleh tambah? Maksudnya saya bertanya begini Apakah iman itu Selalu diwujudkan dalam Bentuk agama Jadi kalau orang beriman kepada Yesus Dia harus masuk kristal Dia percaya Yesus Iman itu Semacam ideologis Apakah dia Harus diwujudkan dalam bentuk agama Apakah tidak ada hubungan Hubungan sejati Spesial saja dengan Tuhan Yesus Jadi Makanya yang sebelum tadi Minta maaf Kalau saya salah Agama yang Harusnya tidak kacap Saya baca Agama itu sesuatu yang ditampilkan Di depan hubungan Nah maksudnya Kalau ada orang Buddha Beriman kepada Tuhan Yesus Tetapi untuk Supaya aman Dia tunjukkan ke keluarganya Biasa-biasa saja Buddha Tapi imannya kepada Tuhan Yesus Selamat tidak Oke Makanya kan Saya jawab begini Kita katakan bahwa Agama itu kan artinya A kan tidak Agama kan kacau Jadi artinya agama itu tidak kacau Nah jadi di dalam agama itu Kita perlu memilah Dan mencari Mana Pengajarannya di dalam agama itu Benar dan salahnya Nah Untuk pertanyaan tadi kan Apakah perlu agama Untuk percaya Yesus Karena kita tahu bahwa Hanya Kristen yang mengajarkan Yesus Kristus Tentu Kalau untuk zaman sekarang kan Ya Masa dia tidak mau Dibilang agama Kristen Kalau dia terima Yesus Ya tentu Kita Oke dia tidak mau Tetapi orang lain katakan Kamu terima Kristen Kamu orang Kristen Jadi orang tahunya dia Agama Kristen Di lapangan Faktanya seperti Yang saya temui Di cuma seri sana Oke Bahwa ada orang yang sudah Perjadi Yesus Kristus Sama seperti Tuhan Tapi dia tidak mau masuk Kristen Tidak mau masuk Kristen Itu selamat tidak Karena kalau dia masuk Kristen Ya dibantai Bukan saja Dianya Kita juga pengikirnya dibantai Jadi itu berbicara Mengenai situasi ya Situasi Ya betul Jadi itu mengenai situasi Dimana dia Memiliki ancaman Ketika dia mengakui Yesus Kristus Sejuruh selamat Agama Kristen Gitu kan Penghidangnya dua Diancam Dua-dua Kita diancam Diancam Ya kalau Tapi kita tanya dulu Kembali Saya tidak mau katakan Apa dia masuk surga Atau neraka Kembali lagi Kalau memang kasusnya Seperti itu Saat ini kita sudah tahu Bahwa dia sudah Terima Yesus Kristus Sebagai juru selamat Secara pribadi Bahkan Sudah Apa nama Sudah dibaptis Menggabungkan diri Dalam jemaat Terus di lapangan Dia Ya dibaptis gak itu Ya Dibaptis gak Dibaptis Sudah terima Tuhan Yesus Ya Kita hanya tahu boy Orang yang sudah 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 bergabung Pertama jemaat Sudahlah ada Sudah Dibaptis Sudah Dibaptis Kalau sudah dibaptis Sudah gabung Maksudnya Apakah Biasa itu Maksudnya Harus masuk Dimaat Ya Karena Baptis itu adalah Tanda pertobatannya Untuk gabung Dimaat Jadi Doktrin eklesiologi Itu mengguburkan Doktrin soteriologi Maksudnya gimana Jadi kalau tidak berjemaat Ya maksudnya surga Tidak bernyemaat Tidak bernyemaat Tidak bernyemaat Nah Saja begini Keselamatan Bila kisah perasa Keselamatan Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kasih Apa nama Di zaman ini Adalah zaman Sisipan Zaman gereja Zaman gereja Jadi Ya Tuhan kasih Apa Bentuk Hierarkinya Gimana Ada pola Yang Tuhan Buat Seperti Masa Sisipan Sekarang ini Jadi Setiap orang Yang sudah hidup Dalam Tuhan Harus memiliki Apa Memiliki gereja Cara Cara Ingin bergabung Ke Jemaat Jauh 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 Kembali ke ayat yang kamu kutip aja Roma 10 ayat 9 sampai 10 Jauh Dan apa Disitu Dengan mulut Maksudnya 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 Roma 10 ayat 9 Maksudnya Maksudnya Mengaku dan selamatkan Jadi kan Dengan hati Orang Dengan hati Orang Kecaya Dibenarkan Dan dengan Menur Orang Mengaku Selamatkan Jadi Pengakuan itu Perlu gak Di situ Tuhan Ya Sini Sangat perlu sekali Pengakuannya Untuk Menyatakan Isi hatinya Kepada Tuhan Bahkan Untuk Menyatakan Kepada jemaat yang melihat Ini pengakuan Jadi dia mengaku Bahwa karena Inilah cara satu-satunya Kita GBA Grafe Kalau ada orang yang Ingin maju ke depan Menyatakan imannya Nah inilah pengakuannya dia Bahwa dia sudah berdosa Yang tidak bisa menyelamatkan dirinya Dengan usahanya Maka dia perlu Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya Mati di atas garis sali Dia harus berbicara seperti itu Maka untuk pertobatan dia Atau mengaku Oke baik Saya rasa cukup untuk Iwanto saat ini Terima kasih untuk semua yang sudah ini Puluhan kita ya Pak? Ha? Puluhan Silahkan jaduk dulu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya